Selamat pagi, Jacqueline, Daryl Elisya, Daryl Rachel, Sharon, Finn Icon, Reis, Valerino, Lufita, Valeri, Risa. Oke, kita lanjut ya. Masih pembahasan di halaman 78 buku SPS BIPA. Oke, sediakan pensilnya jangan lupa, karena ada beberapa pertanyaan yang wajib menulis. Terima kasih waktu satu menit untuk sediakan buku dan pensilnya. Sampai jumpa di halaman 78 buku SPS BIPA. Kita mulai saja, ya. Sudah pukul 9 lewat 32 menit. Kita mulai. Untuk nomor satu, saya mau panggil Genevi Raulin. Halo Genevi, silakan baca dulu. Yuk. Yang ini, kita mencium bau pakanan dengan bagian nomor dua. Nomor dua ini apa? Bagian apa? Namanya bagian tubuh apa? Hidung. Untuk nomor satu, bagian tubuh apa? Bapak. Untuk nomor tiga. Rambut. Rambut. Eh, sorry. Nomor tiga itu telinga ya. Nomor tiga itu telinga. Oke, lanjut nomor dua. Silakan dibaca. Kita cinta kebersihan. Kita mencuci titik-titik sebelum makan. Tangan. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar. Benda pada gambar dipakai di kaki. Iya, terima kasih ya. Selanjutnya saya mau panggil Risa Tanji. Silakan Risa Tanji. Gigi bayu sehat, bayu mengikat gigi titik-titik kali sehari. Dua. Oke, dua kali. Ya, nomor lima. Halo, dibaca saya. Makan makanan yang baik untuk tubuh yaitu buah. Dua ya, buah. Dua. Oh iya, belajar baca lagi ya Risa. Banyak berlatih mam baca ya Risa. Dengar. Oke, good job. Selanjutnya, Darren. Sorry, Darren Feroz ya. Darren Feroz. Darren Feroz. Silakan Darren. Ali baru pulang bermain. Baju Ali basah oleh teringat. Ali sebaiknya mandi dan ganti baju. Tanaman membuat udara lebih bersih. Udara sangat dingin, Mita sebaiknya mengenakan jaket. Terima kasih ya. Selanjutnya saya mau panggil Javelin Grayson. Silakan Javelin Grayson. Halo. Bisa, Javelin. Yuk. Nomor sembilan ya sayang ya. Sembilan. Kiri. Bisa. Bisa. Halo. Kenapa diem saja. Ferrel Pradela. Silakan, Ferrel. Terima kasih. Bisa. 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 Bentar, bisa. Yuk. Kiri lingkungan yang sehat adalah. Tidak ada sampah berserakan. Yuk, selanjutnya ya. Di halaman 79. Nomor 10. Yuk, Ferrel. Lanjut, Ferrel. Setelah menggunakan toilet, kita sebaiknya disiram sampai bersih. Disiram sampai bersih. Gut. Sebelah. Amang, Ustaz, Ter. Terus, kita. Ferrel. 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 Lanjut, nomor sebelas. Kita. Kita memerlukan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke. Jangan lupa diisi ya, Ferrel. Terima kasih. Valerino. Valerino. Silakan baca nomor selanjutnya, nomor 12. Valerino. Henda yang berbetul tabung kaleng susu, Miss. Ya. Aku adalah dunia si buah. Aku membentuk bulat. Kulitku kasai berduri. Bauku sangat menyengat. Aku adalah durian, Miss. Ya, durian. Terima kasih ya, Valerino. Sidney G. Kolin. Nomor 14, Sidney. Kiri-kiri. Kiri-kiri benda sepak yang benar adalah permukaan halus. 15. Perhatikan gambar berikut. Kegunaan benda pada gambar adalah untuk menyiram tanaman. Terima kasih ya, Jocelyn. Terima kasih ya, Jocelyn. Terima kasih ya, Jocelyn. 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 16. 16. Benda langit yang terlihat pada siang hari adalah matahari. Jocelyn. 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 yang sebenar menunjukkan bahwa malam akan tiba. Jocelyn. 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 Terima kasih. Nah, pilihan berganda ini hanya sampai di nomor 20. Jadi kita ulangi sekali lagi supaya anak-anaknya menulis jawabannya dengan benar. Jangan salah isi ya. Jangan salah sila. Yuk semuanya perhatikan kembali kalaman 78. Kita ulangi dari nomor 1 Oke, nomor 1 ya Caren Chauvin dari kelas 1D Silahkan baca ulang Caren Inilah jawaban yang tepat Yuk Halo Baca yuk Halo Halo Dibaca sayang yuk Perhatikan gambar Perhatikan gambar Kita mencium bau makanan dengan bagian nomor 2 Yang nomor 2 ini bagian apa namanya? Bagian tubuh apa ini? Hidung Untuk nomor 1 Mata Nomor 3 Terima Terima kasih ya Selanjutnya nomor 2 dibaca oleh Aita 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 silahkan baca Kita kebersihan Kita Mencuci Sebelum Tangan 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 Sebelum apa? Belum makan Jadi Aita Jadi Aita Jadi Aita kalau mau makan Cucitakan dulu ya Lanjut Aita Nomor 3 Nomor 3 Perhatikan gambar Dia beri Benda Benda pada gambar dipakai di kaki Oke Nomor 4 Di kaki Sikap gigi bayu sehat Bayu meniket gigi kali sehari Dua kali sehari Iya Jadi sikap gigi berapa hari Dalam sehari Berapa kali Dua kali Dua kali Satu pagi Satu malam Dua kali ya Iya pagi Atau malam ya Yuk lanjut Nomor 5 Aita Lima Makanan yang baik Untuk subuh Yaitu buah Banyak makan buah ya Aita Supaya tetap Sehat Terima kasih Selanjutnya Crystal Peggy Dari kelas Satu C Crystal Yuk Crystal Dibaca yuk Nomor 6 Sekarang Nomor 6 Sekarang sayang Ali Ali Baru Pulang Bermain Baju Ali Basah Owe Keringat Ali Sebaiknya Mandi Dan Ganti Baju Oke Nomor 7 Menanam tanaman Membuat udara Lebih Bersih Lebih bersih Selanjutnya Udara Udara Sangat dingin Minta Sebaiknya Mengenakan Jaket Oke Pintar Banyak belajar lagi ya Semangat belajarnya Yuk George Alexander Nomor 9 George Iya Mis Silahkan Ciri Ciri Lingkungan Sehat Ciri Ciri Lingkungan Yang Sehat Adalah Tidak Ada Sampah Berserakan Mis Oke Lanjut ya Di halaman 79 Ya Jangan Salah isi ya Nomor 10 Sekarang Kalau Menggunakan Toilet Sebaiknya Disiram Sampai Bersih 11 Kita Memerlukan Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat Terima Kasih Bobi Bobi Nomor 12 Ya Bobi Benah Yang Berbentuk Tabung Adalah Kaleng Susu Aku Adalah Buah Aku Berbentuk Bulat Kulitku Kasar Berjuri Bauku Sangat Menyengat Aku Adalah Dulian Lanjut 14 Yang Benar Adalah Permukaannya Halus Oke 15 Padikan Gambar Gambar Tergunaan Benda Pada Gambar Adalah Untuk Menyiram Tanaman Terima 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 kasih Bobi Selanjutnya Wisely Yohanes Nomor 16 Ya Wisely Benda Benda Langit Yang Terlihat Pada Siang Hari Adalah Matah Hari Benda Langit Yang Terlihat Pada Siang Hari Adalah C Matah Hari Oke Lanjut Nomor 17 Bulan Pernama Ditunjukkan Oleh Gambar A Gambar A 18 Matahari Yang Terbenam Menunjukkan Bahwa B Malam A Kan Tiba Iya Terima Kasih Ya Selanjutnya Edward Valerio 19 Berikut Yang Bukan Dendam Langit Ada Langit Langit 20 Matahari Tampak Sebelah Barat Pada Sore Hari Oke Pada Sore Hari Dia Aranya Di Sebelah Barat Thank you Ya Edward Kita Lanjut Ya Celastin Zuri Halaman 80 Coba Buka Halamanya Celastin Oke Celastin Zuri Sekarang Yang Baca Adalah Celastin Zuri Nomor Satu Bentar Ya Saya Ulangin Celastin Zuri Silahkan Baca Celastin Zuri Celastin Zuri Celastin Zuri Tau Halo Rambut 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 Dengan Dua Hari Sekali Rambut Rambut Dirawat Dengan Siap Ramaz Dua hari Sekali Nomor Digunakan Digunakan Ketika Kita Melukis Adalah Tangan Selanjutnya Selanjutnya Kendrick Holin Kendrick Holin Nomor Tiga Sayang Baca Yuk Kita Merasakan Asam Manis Dan Asi Dengan Lidah Lidungan Yang Sehat Adalah Lidungan Yang Besi Buah Apale Terasa Pahit Jita Hal Hing 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 Atau Mematai Pataya Hangat Terima kasih Selanjutnya Rebecca Rachel Rebecca Rachel Silahkan Baca Rebecca Rachel Halaman Delapanpuluh Sayang Nah Halaman Delapanpuluh Nomor Satu Sampai Nomor Enam Bisa Nomor Nomor Dima Bisa Dua Halo Nomor Satu Sayang Rambut Dirawat Rambut Dirawat Dengan Keramas Dua Hari Sekali Oke Nomor Dua Bagian tubuh Yang digunakan Ketika kita Mengukis Adalah Tangan Nomor Tiga Kita Merasakan Asam Manis Dan Asam Dengan Lidak Nomor Empat Lingkuran Yang Sehat Adalah Lingkuran Yang Bersih Nomor Lima Buah Palet Terasa Pahit Nomor Enam Jika Hari Dingin Aku Memakai Pakaian Hangat Iya Terima Kasih Ya Selanjutnya Jastin Jastin Valerian Baca ulang Jastin Rambut Satu Rambut Dirawat Dengan Keramas Dua Hari Sekali Bagi Tubuh Yang Digunakan Ketika Kita Melukis Adalah Tangan Kita Merasakan Asam Manis Dan Asin Dengan Lidak Lingkungan Yang Sehat Adalah Lingkungan Yang Bersih Buah Karet Terasa Pahit Jika Hari Ingin Jika Hari Dingin Aku Memakai Pakaian Hangat Oke Terima Kasih Satu Orang Lagi Valery Pris Cili Pris Cili Valery Valery Baca Ulang Valery Sekali Rambut Dirawat Dengan Keramas Dua Hari Sekali Dua Bagian Tubuh Yang Digunakan Ketika Kita Melukis Adalah Tangan Kita Termerasakan Asam Manis Dan Asin Dengan Nidah Lingkungan Yang Sehat Adalah Lingkungan Yang Bersih Buah Pada Terasa Pahit Jika Hari Dingin Aku Memakai Pakaian Hangat Iya Thank You Lanjut Ya Nomor Tujuh Oke Nomor Tujuh Saya Mau Panggil Grace Kelly Grace Kelly Ada Baca Lagi Grace Kelly Nomor Tujuh Sampai Nomor Sepuluh Aku Ada Di Dapur Aku Memerlukan Bahan 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 Bakar Aku Digunakan Untuk Memasak Memasak Makanan Aku Adalah Kompor Bulan Bulan Bintang Dan Matahari Disebut Bendal Mangit Matahari Bersinat Tarang Pada Saat Suasa Suasa Cerah Bulan Penut Disebut Bulan Pernama Oke Good job Ya Selanjutnya Siapain Yang Belum Ya Jocelyn Witofin Jocelyn Witofin Yuk Baca Dulu Yuk Jocelyn Aku Ada Di Dapur Aku Memerlukan Bahan Bakar Aku Digunakan Untuk Masak Makanan Aku Adalah Kompor Bulan Bintang Dan Matahari Disebut Benda Langit Matahari Bersinat Terang Pada Saat Cuaca Cerah Bulan Penut Disebut Bulan Purnama Terima Kasih Michelle Chang Michelle Chang Silahkan Baca Ulang Michelle Chang Terima Aku Ada Di Dapur Aku Memerlukan Bahan Makan Bakar Aku Eh Aku Digunakan Untuk Memasak Makan Aku Adalah Bulan Bintang Dan Matahari Aku Adalah Iya Nomor Delapan Sekarang Yuk Bulan Bintang Dan Matahari Disebut Benda Langit Oke Sembilan Matahari Bersinar Terang Pada Saat Cuaca Cerah Oke Yang Terakhir Bulan Penut Disebut Bulan Purnama Oke Pinter Belajar Lagi Ya Michelle Cah Semangat Belajarnya Kita Lanjut Halaman 80 Ya Tanika Paddhani Mana Tanika Paddhani Bagian C Tanika Bagian C Yuk Silahkan Tanika Kerjakan Soal-soal Berikut Nomor Satu Soal-soal Berikut Satu Tuliskan Raja Tubuh Berikut Yuk Bagian A Bagian A A Rambut B Telinga C Hidung D Tangan E Kaki Oke Sekarang ditulis Ya Tulis Ya Tanika Kemudian Miss Panggil Reis Reis Silahkan Baca Ulang Reis Kalaman 80 Bagian C Yuk Halo Reis Kenapa Tidak ada Suaranya Ini Reis Reis Jaringan Ya Halo Reis Tubuh Berikut Tuliskan Bagian Bagian Tubuh Berikut A Bagian Tubuh Apa Sambut B Bagian B Kaki C Sudah Baca Sampai Oh Ya Baiklah Terima Kasih Reis Semua Anak-anak Menulis Ya Satu Orang Lagi Magi Panggil Magi Magi Tidak Pernah Panggil Silahkan Baca Magi Kerjakan Saat-saat Berikut Tuliskan Bagian Bagian Tubuh Berikut A Rambut B Terimu Mengen E Kaki C Hidung Oke Magi Terima kasih Ya Kita lanjut Ya Soal Kedua Ya Anak-anak Wadid Menulis Pembahasannya Ya Soal Kedua Saya Mau Panggil Greddy Louis Greddy Louis Ada Ada Greddy Halo Mana Suaranya Ya Greddy Halo Greddy Ya Menyahut Saya Panggil Yang lain Saja Kalau Begitu Chance Verica Chance Verica Ya Oke Baca Terima Tidak 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 Menjaga Kebersihan Kamar Mandi Nah Ini Pembahasannya Yang pertama Besikan Tempat Menampung Air Yang kedua Lantai Lantai Dan Dinding Kamar Mandi Ya Jadi Sudah Taukan Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi Yang pertama Tempat Airnya Itu Tempat Tampungan Air Wajib Dibersihkan Ya Supaya Airnya Tetap Fit Yang kedua Jangan Lupa Disikat Lantainya Supaya Kamu Tidak Terkleset Ya Itu Kan Lantainya Licin Jadi Wajib Disikat Setiap Hari Dan Juga Dinding Dinding Kamar Mandi Supaya Bakteri Virus Kuman Dan Sebagainya Hilang Ya Jadi Sudah Tahu Bisa Bantu Mama Dan Papanya Di rumah Oke Thank you Ya Satu Orang Lagi Saya Mau Panggil Charlene Aurelia Charlene Aurelia Baca Ulang Charlene Halo Membersihkan Tempat Men Tulis Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi Yang Pertama Membersihkan Tempat Menampung Air Dua Tikat Lantai Dan Dinding Kamar Mandi Oke Terima kasih Selanjutnya Kita lanjut Soal ketiga Dibaca oleh Andrew 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 Soal ketiga Soal ketiga Yuk Makanan Apa Makanan Apa Aja Yang Baik Untuk Kesehatan Tuliskan Lima Contohnya Yang Yang Pertama Nasi Kedua Sayur Ketiga Lau Lau Pau Keempat Buah Kelima Air Susu Jus Buah Iya Inilah Dia Makanan Berdigi Satu Orang Lagi Saya Mau Panggil Darin Elisya Batu Ulang Darin Elisya Nomor Nomor Tiga Dari Indonesia Makanan Yang Baik Satu Nasi Buah Sayur Tiga Lau Pau Empat Buah Lima Air Susu Jus Buah Iya Terima Kasih Kita lanjut Soal keempat Saya Mau Panggil Tanika Fadhani Soal keempat Tolong Dibaca Empat Kuliskan Kiri-kiri Benda Berikut Yang A Satu Berbentuk Bola Atau Bulat Mudah Digerakkan Kiri-kiri Bola Kiri-kiri Meja Satu Berukuran Besar Dan Berat Dua Sulit Digerakkan Iya Terima 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 Selanjutnya Bobby Bobby Alexander Baca Ulang Soal Keempat Sayang Yuk Bobby Bobbi, tuliskan ciri-ciri benda berikut. Bola. Ciri-ciri bola berbentuk bola atau bulat. Dua, mudah digerahkan. Ciri-ciri meja. Satu, berukuran besar dan berat. Dua, sulit digerakkan. Ya, thank you ya Bobbi. Yang terakhir soal kelima yaitu... Benda langit ya. Dibaca oleh Aita. Aita. Aita, soal kelima Aita. Silahkan dibaca. Tuliskan. Mas, tuliskan benda langit yang muncul pada malam hari. Bulan dan bintang. Iya, seratus untuk Aita. Ya, benar ya. Benda langit yang muncul pada malam hari itu adalah bulan dan bintang. Jadi, hari ini sekian dulu pembelajarannya. Sampai di halaman berapa? Halaman berapa? Iya, halaman 80. Yaitu terakhir nomor? Nomor 5 ini ya. Nah, jadi anak-anak ini, bagi yang belum lupa jawabannya, nanti boleh lihat video pembelajarannya di GSC ya. Oke, bisa ya. Jadi sebenarnya wajib diisi. Oke. Kalau nggak cukup, kamu tulis di buku latihan. Minggu depan kita ketemu kembali ya, siswa. Ingat ya, bagi yang belum melengkapi buku cetaknya itu, nanti lihat apa? Video rekamannya diisi kembali. Sekian dulu dari Nis. Tetap semangat belajarnya jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang berdiri. Sekian dulu. Bye-bye. See you.